Halo selamat siang pemirsa pakabar anda, semoga selalu dalam keadaan sehat. Saatnya kami sajikan informasi terkini yang sedang kami himpun sepanjang hari ini, saya Iqbal Kimawan. Dan saya Marcelina Tumundo, kami juga akan membahas sejumlah isu yang hangat di perbincangan publik. Selama 2 jam ke depan inilah Metro Siang untuk anda. Pemirsa Pasca Gempa Bumi Garut, pemerintah Kabupaten Garut mendirikan tenda darurat dan menetapkan masa tanggap darurat gempa bumi hingga 14 hari ke depan. Ini rekan-rekan sekalian setelah inventari tadi malam saya perintahkan pada teman-teman tamat agar segala melaporkan melalui WAP Bumi. WAP Bumi Garut, saya mohonkan tinggal alhamdulillah setelah inventari siang hari ini. Update itu ada di total rumah yang rusak akibat bencana itu ada 41 tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian total pasir kecahatan satu ini di Bambu Beg, kemudian juga orang terlupa ada empat orang. Sari kata-kata berdasarkan informasi yang dapat, pemerintah pendidikan satu, dan kemudian terakhir di Cilau itu ada benteng Bang Beri. Satu yang agak, yang jatuh. Hari ini kami juga sudah menetapkan tanggap darurat. Yang kemarin karena tiga wilayah kita, baik itu di Banjarwangi, kemudian Cipakenjeng, itu ada tanah orang sorang Banjarwangi, pakenjeng, ada gerakan tanah, dan juga sama di Sompai juga di Misiang. Nah itu sudah tertangkan, jadi hari ini sudah pernyataan sudah include. Jadi sudah include, tidak lagi pernyataan baru, tapi ini akumulasi dari kemarin, yang sudah kita tertangkan. Sehingga hari ini untuk terkait dengan proses recovery terhadap kondisi masyarakat, maka setempat kita dapat menggunakan dana BTT. Lalu bagaimana karakteristik dari gempa garut yang terjadi pada Sabtu malam, dan dampak yang harus diantisipasi masyarakat? Berikut pernyataan dari Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Yang perlu disampaikan adalah gempa yang terjadi tadi malam, ini yang berkekuatan 6,2, dengan pusat gempa berada pada kedalaman 70 km, dan lokasinya berada di laut pada jarak 156 km ke arah Baradaya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini merupakan gempa yang tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Gempa ini diakibatkan oleh patahan naik yang berada di intraslab. Jadi berada di dalam kerak samudera Indo-Australia, yang kendalaman 70 km tersebut. Dan gempa ini yang dikhawatirkan karena saat ini musim hujan, sebenarnya sudah bukan musim hujan, transisi musim hujan ke musim kemarau, yang dimungkinkan di Jawa Barat masih akan turun hujan, baik dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan ekstrim, yang perlu masyarakat waspadai potensi terjadinya longsor pada lareng-lareng yang telah rapuh atau retak-retak akibat gempa tadi. Bahkan dimungkinkan pula potensi terjadinya banjir bandang. Nah, oleh karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap potensi tersebut, dan terus memonitor perkembangan info kegempaan ini, meskipun gempa susulannya hanya sekali tercatat sampai saat ini, tapi juga mohon monitor kondisi cuaca apabila disampaikan peringatan dini hujan lebat atau ekstrim, ini mohon untuk menghindari lareng-lareng yang rawan longsor, ataupun lembah-lembah sungai yang rawan banjir bandang. Terima kasih telah menonton!